Kita awali seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa tergelincirnya pesawat Malindo Air Kamis Siang sempat membuat seluruh penerbangan di Bandara Hussein Sastra Negara tertunda. Tapi berdasarkan keterangan Eksekutif General Manager Bandara Hussein Sastra Negara, penerbangan kembali dibuka pada pukul 21 lebih 30 menit Kamis Malam, diawali Express Air tujuan Padang. Ratusan penumpang menumpuk di Bandara Hussein Sastra Negara Kamis Malam. Hal tersebut terjadi karena seluruh penerbangan ditunda, menyusul tergelincirnya pesawat Malindo Air Kamis Siang dengan nomor penerbangan OD 031 Rute Bandung-Kuala Lumpur saat hendak take-off dari Bandara Hussein Sastra Negara. Sejumlah penumpang mencari informasi terkait perkembangan situasi di sekitar areal bandara. Salah satu penumpang mengaku belum mengetahui informasi pasti terkait keberangkatannya. Masih mengambil informasi dari kemarinan juga selanjutnya apakah kita harus berangkat malam ini juga walaupun waktunya belum ditentuin atau dari pihak maskapai kita nanti di belayi hari kapan atau hari belakang putih kita juga gak tahu. Tujuannya sendiri, tujuannya sendiri mau? Saya mau ke Hangzhou, China. Jadi penerbangan dari sini ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Hangzhou. Berdasarkan pantauan Jumat pagi, aktivitas bandara kembali normal. Sejumlah penumpang tengah menunggu keberangkatan. Eksekutif General Manager Bandara Hussein Sastra Negara Andika Nuriaman pun mengatakan penerbangan mulai dibuka kembali pada pukul 21 lebih 30 menit Kamis malam dengan penerbangan pertama Express Air Tujuan Padang. Selama bandara ditutup, 20 penerbangan terpaksa ditunda baik kedatangan maupun keberangkatan melalui Hussein Sastra Negara. Baik, operasinya Bandara Hussein Sastra Negara Andika Nuriaman setelah kejadian insiden Pusatul Lindo itu dibuka tadi malam, jam 21.30. Berang pertama adalah pesawat Express Air yang ke Padang. Jadi setelah berhasil di evakuasi pukul 21.05, kita lakukan pembersihan dan lain-lain secara teknis dan dari tim operasi doke, maka jam 21.30, Bandara Hussein dibuka kembali. Setelah itu, pesambangan yang pertama yang berangkat adalah pesawat Express Air Tujuan ke Padang. Jumat ini di Bandara Hussein Sastra Negara ada setidaknya 80 penerbangan baik yang datang maupun pergi, sedangkan seluruh penumpang yang mengalami penundaan penerbangan telah diberangkatkan ke tujuan masing-masing.